Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama aku di ibo channel channelnya tutorial sagala ayah di video kali ini aku akan share ke kalian cara membuat animasi dengan bantuan AI seperti ini gimana cara bikinnya? yuk simak videonya untuk membuat animasi berkarakter AI seperti ini caranya sangatlah mudah sekali sahabat disini kita hanya menggunakan aplikasi website aplikasi website ini silahkan kalian gunakan website andalan kalian disini aku menggunakan aplikasi google chrome dan untuk membuat animasi seperti ini bisa kita gunakan hanya dari hp saja dan tentunya dengan cara-cara yang gratis oke tanpa berlama-lama lagi mari kita ke tutorialnya langkah pertama disini kita masuk ke aplikasi google chrome ketik di kolom pencariannya leksika nah tulisannya seperti ini ya sahabat kita pilih leksika.art kita dialihkan ke tampilan seperti ini kita scroll ke atas dan di bawah tersedia rekomendasi karakter AI yang bisa kita gunakan sebagai penunjang konten kita nah apabila kalian tidak puas dengan hasil rekomendasi dari leksika leksika ini kita bisa masuk mencarinya dengan menggunakan bahasa inggris nah untuk kalian yang tidak pandai dengan bahasa inggris kita bisa menggunakan bantuan dari google translate seperti ini ya contohnya disini aku memasukkan wanita wanita cantik berkulit putih nah otomatis si google translate nya sudah menerjemahkan ya ke bahasa inggris kita tinggal copy aja caranya tekan simbol lembaran yang ada di bawah tulisan itu lalu kita kembali lagi ke pegeditan nexica lalu kita tempel dan kita pilih search nah dan kita scroll ke atas ini adalah hasilnya dari pencarian yang kita tulis tadi kalian bisa menuliskan nya lebih spesifik lagi dan apabila kalian ingin menggunakan karakter seperti ini kalian tinggal ganti saja tulisan dari searching tadi menjadi karakter anime woman nah saya pilih yang ini sahabat dan disini ada 4 pilihan ya untuk gaya rambutnya oke aku pilih yang ini untuk menurutnya kalian tinggal tekan simbol panah yang ada di pojok kanan bawah nah notifikasi satu download selesai selanjutnya kita masuk ke halaman baru di tab google chrome masuk ke pencarian remove bg nah remove background ini berfungsi untuk menghilangkan latar belakang dari karakter anime tadi ya supaya memudahkan kita untuk memasukkan ke pengeditan nah kita langsung klik aja unggah gambar kita pilih karakter anime yang sudah kita download tadi klik selesai dan ini adalah hasilnya kita klik sunting klik platinjal kita pilih balpana yang ada di pojok kiri bawah kita setel ke warna hijau kita pilih ke warna hijau lalu tekan ok jadi latar belakangnya sudah otomatis menjadi green screen dan ini akan memudahkan kita untuk menggunakan karakter AI ini di pengeditan ya sahabat lalu selanjutnya kita masuk lagi ke tab halaman baru tulis ya did.com kita pilih yang ini dsliceid.com kita masuk ke simbol strip 3 yang ada di pojok kanan atas pilih login jahkan kalian login terlebih dahulu menggunakan akun google kalian setelah tampilannya seperti ini kita tekan simbol plus untuk memulai membuat karakter AI nya tekan simbol plus nah apabila tampilannya seperti ini kita masuk ke simbol yang ada di pojok kanan atas kita pilih situs desktop kita rubah terlebih dahulu untuk tampilan hp nya ke situs desktop lalu kita refresh nah apabila tampilannya sudah seperti ini berarti kita sudah berhasil login ya sahabat tinggal masuk aja ke simbol plus yaitu create video nah untuk memasukkan karakter AI nya kita tekan simbol plus yang hitam yang dibawah ini ya untuk karakter AI nya nah ini adalah proses pengunduhannya kita tunggu sampai muncul seperti ini nah kita bisa memasukkan langsung untuk dialog nya yaitu memasukkan skrip untuk bahasanya kita setel ke bahasa Indonesia dan untuk voice nya wanita pakai versi gadis dan laki-laki ada ardi nah untuk skrip ini bisa kalian masukkan melalui tulisan atau juga kalian bisa mengunduh dialog yang sudah kalian rekam dari suara kalian sendiri seperti tadi aku ya nah kita masuk aja ke simbol panah yang ada disini upload your own voice kita klik dan silahkan kalian rekam dahulu atau sediakan dahulu audio yang akan kalian gunakan untuk dialog karakter AI nya kita pilih file kita masuk ke gallery tadi aku pakai itu ya pakai recording jadi langsung ke file record kalian juga bisa memasukkan file dari text to space ya nah apabila sudah selesai seperti ini kita tunggu sampai tampilannya seperti ini kita bisa memplay dahulu untuk mereview ya suaranya benar atau tidak dengan cara memplay ini audionya nah lalu apabila sudah selesai kalian tinggal tekan generate video yang berbalok warna ungu itu ya di pojok kanan atas lalu kita pilih generate ini adalah prosesnya kita tunggu nah videonya sudah selesai kita tinggal klik video yang sudah jadi kita masuk ke simbol titik yang ada di pojok kanan video tersebut lalu kita klik undo nah ini adalah proses penyimpanan ke galeri hp kita dan ini adalah hasilnya ya sahabat oke satu download selesai kita buka dan ini adalah hasilnya nah kalian sudah siap memasukkan ke pengeditan kalian dengan menghilangkan green screen nya ya untuk pengeditannya bebas bisa kalian gunakan kinemaster kanva atau cap cut juga insert dan yang lainnya nah oke sahabat sekian video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa like komen dan subscribe ebook channel dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan info menarik lainnya terima kasih sudah menonton thanks for watching see you next video dadah assalamualaikum selamat menikmati